Hai salam teman-teman semua waduh gak terasa sudah bulan Desember ya sebentar lagi kita akan merayakan apa ya oh iya Natal nah yuk sebentar lagi kita akan bersama-sama memuji Tuhan aku akulah pahlawan kristus ku tetap maju maju pantau mundur kulihat kanan kiri iblis musuhku aku akulah pahlawan kristus ku tetap maju maju pantau mundur kulihat kanan kiri iblis musuhku ku tembak dor 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 dengan imanku saya bukan pasukan berjalan pasukan berguda pasukan menembak saya tidak menembaki musuh tapi saya laskar kristus saya laskar kristus siap krak dor saya laskar kristus siap krak dor saya tidak pasukan berjalan pasukan berguda pasukan menembak saya tidak menembaki musuh tapi saya laskar kristus engkau lah selalu lindungi diriku engkau jawab doa-doa ku padamu Yesus ku 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah adik-adik bisa baca di rumah nanti Lukas 1 ayat 28 sampai 39 Nah Maria itu siapa sih adik-adik? Ada yang pernah denger enggak? Ayo Maria itu istri dari Yusuf Tapi cerita saat ini Maria belum menikah dengan Yusuf Maria masih menjadi tunangan Yusuf Nah suatu waktu ketika Maria di rumah Ada malaikat yang mendatangi Maria Malaikat itu masuk ke rumah Maria Malaikat itu mengatakan Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai Engkau Maria kaget melihat kedatangan malaikat itu Maria bertanya-tanya juga Untuk apa ya malaikat ini datang ke rumah? Nah malaikat itu berkata kepada Maria Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah Nah seperti malaikat itu tahu ya isi hatinya Maria ya Nah tapi malaikat itu masih melanjutkan Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Jadi malaikat disini menyampaikan pesan Bahwa Maria akan mengandung anak laki-laki bernama Yesus Nah tapi Maria menanyakan lagi Tapi aku belum menikah Aku masih bertunangan dengan Yusuf Nah malaikat itu juga menjawab Roh kudus yang akan turun ke atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi yang akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan dilahirkan oleh Maria Akan disebut kudus anak Allah Nah kemudian dari situ Maria masih terkejut dan juga kaget Bagaimana cara menyampaikan ini kepada Yusuf Tapi malaikat juga memberikan berita yang baik kepada Maria Elisabeth saudara dari Maria Itu juga diberitahukan oleh malaikat Bahwa Elisabeth ini sedang mengandung anak laki-laki Nah Elisabeth ini adik-adik Dia itu diberitahukan kalau dia itu mandul Atau tidak bisa punya anak Tapi malaikat memberikan kabar yang baik Kalau Elisabeth itu sedang hamil Nah disitu malaikat juga bilang Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Nah dari situ akhirnya Maria mengatakan Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Setelah itu malaikat itu pergi meninggalkan Maria Nah setelah itu ketika Maria sudah Sudah menyetujui dan sudah mengikuti apa maunya Tuhan Sekarang tinggal Yusufnya adik-adik Yusufnya gimana ya Nah Yusufnya itu ketika awal diberitahu Yusuf juga kaget Dengan keadaan Yusuf dan Maria belum menikah Mereka masih bertunangan Kemudian malaikat juga mendatangi Yusuf Memberitahukan kepada Yusuf Seperti apa yang dikatakan pada Maria Kemudian Yusuf akhirnya menikahi Maria Nah setelah itu Maria baru mengandung Yesus Nah tapi untuk kelanjutan ceritanya Adik-adik harus ikut nih Kisah sekolah minggu yang minggu depan ya Jadi gak boleh ketinggalan oke Tapi dari sini kita pelajariin apa sih Dari yang kisah kita hari ini Kita mendapatkan good news Kita mendapatkan kabar baik Yaitu juru selamat akan lahir ke dunia ini Juru selamat itu siapa? Ye? Sus Seperti yang dipertanyakan Maria tadi Apakah mungkin aku punya anak ketika aku belum menikah Tapi malaikat itu juga bilang apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Sama seperti kisah yang pernah kita dengar Nenek Sarah yang mempunyai anak ketika usianya sudah lanjut Itu juga adalah hal yang tidak Hal yang tidak ada yang mustahil bagi itu Nah adik-adik Dari sini kita juga belajar dengan kabar baik yang kita terima Kabar baik yang Maria terima Kita tahu kalau Tuhan datang ke dunia ini Sebagai juru selamat menjadi manusia Untuk menyelamatkan kita semua Nah adik-adik Dari situ kita dapat belajar ya Kita dapat belajar kalau kita Kita dapat belajar kita percaya kepada Tuhan Yesus Seperti yang Maria lakukan Dia mempercayakan Dia mempercayakan dan dia bilang Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Menurut perkataan Tuhan itu Nah dari situ kita belajar Kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kita juga tahu bahwa Tuhan datang ke dunia ini Tuhan datang sebagai juru selamat ke dunia ini Untuk menyelamatkan kita semua Kita semua Nah adik-adik Sebelum selesai Kita ngafalin ayat hafalannya dulu bulan ini ya Itu dari Lukas 2 ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Sekali lagi ya Lukas 2 ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Oke yeay Lalu gitu ayat hafalannya diingat-ingat Dan ikutin kisah minggu depan Kelanjutan dari Yusuf dan Maria Oke Lalu gitu kita lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Bapak terima kasih Tuhan Hari ini kami dapat mendengarkan kisah Kelahiranmu di bulan Desember ini Tuhan Biar apa yang kami dengar Kami juga dapat menjadi berkat bagi hidup kami Dan juga Kami semakin mempercayai dan mengikuti perintah-perintahmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Selamat malam Tuhan Yesus Selamat malam Tuhan Yesus Amin Selamat malam Tuhan Yesus 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 Terima kasih telah menonton